Informasi pertama saudara, rombongan grup musik debu mengalami kecelakaan di tol Pasuruan, Probolinggo. Dua warga Malaysia meninggal dunia, sementara empat korban luka dibawa ke rumah sakit. Inilah rekaman kamera pemantau yang memperlihatkan detik-detik saat mobil rombongan grup musik debu kecelakaan. Mobil menabrak truk yang melaju di depannya. Sopir sempat mengerem, hal tersebut diperkuat hidupnya lampu rem sesaat sebelum menabrak truk. Guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan, polisi melakukan olah TKP. Setidaknya ada tujuh rekonstruksi lakai lantas menggunakan kamera screening 360. Namun polisi belum dapat memastikan penyebab pasti kejadian. Sebelumnya mobil yang membawa rombongan grup musik debu ini menabrak truk yang berada di depannya. Hingga ringsek di bagian depan. Dua orang meninggal dunia di lokasi kejadian, yaitu pasangan suami istri warga negara Malaysia. Sementara Daud Abdullah dan korban lainnya dirujuk ke Surabaya karena mengalami luka yang serius.